salam sejahtera buat kita semua selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel betul speaker ini pada kesempatan kali ini disini kita akan memperbaiki sebuah USB 2.0 WP wireless 300 mbps nah jadi sini USB 2.0 WP wireless ini kondisinya rusak dan kita akan coba tes di disini kawan-kawan kita coba supaya kita pastikan apakah disini betul-betul rusak atau tidak nah jadi kita akan tes kawan-kawan di komputer dan saksikan terus video ini nah disini kita akan sambungkan USB 2.0 WP 2.0 ini pada USB dongle disini atau USB hub disini nah pada saat kita sudah sambung kita sambungkan disini USB 2.0 WP wireless ini nah tidak terdeteksi sama sekali kawan-kawan pada komputer ini nah disini sudah kita colokkan nah jadi disini sudah sudah kita sambungkan pada komputer ini dan di komputernya tidak tidak terdeteksi sama sekali kawan-kawan dan kita cek koneksinya tidak ada muncul pada komputer ini nah disini kita sudah tes kawan-kawan dan sama sekali tidak ada koneksinya nah jadi kira-kira seperti itulah kerusakannya dan sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini sampai selesai silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru dan disini sudah kita coba dan sama sekali tidak ada terdeteksi nah kita akan memperbaikinya disini disini kan kawan dan kita akan coba bongkar sini kita congkel di bagian sampingnya nih nah kita kita congkel sini menggunakan pinset i i i Nah disini sudah hampir terlepas kawan-kawan Nah disini sudah nampak isi dalam dari USB 2.0 WP wireless ini nah jadi seperti inilah isi dalam papan PCB nya Dan kita akan coba fanasi disini kawan-kawan di bagian kristal oscilator ini Kita coba fanasi atau mengeri hot menggunakan solder uap disini Nah disini sudah kita angkat dan kita pasang kembali Supaya kita tempelkan dan betul-betul lengket dan koneksinya tersambung dengan tepat Nah jadi disini sangat-sangat sering kita jumpai kerusakannya seperti ini Dan kita langsung re-hot kaki-kaki chipsetnya nih kawan-kawan Kita panasi ulang kembali Nah disini kita sudah ngeri hot dan kita kipas disini sedikit supaya panasnya sempat terbuang Dan kita akan teskan kawan-kawan kita pasang kembali disini Nah disini kita sambungkan kembali Ke komputer dan saksikan terus video ini Nah disini setelah kita fanasi dan kita coba hubungkan Apakah disini sudah terdetek atau sudah bisa tersambung Nah pada saat kita sambungkan disini Kita colokkan USB 2.0 wireless ini Sama sekali belum bisa terdetekkan kawan Dan kita coba kembali disini kita bongkar kembali Nah disini kita akan coba mengganti chipset yang 5 kaki ini Disini kita akan mengambil penggantinya dari sebuah IP kamera Nah disini cara kerja dari komponen ini Sama versus dengan yang di IP kamera ini Dan ini papan PCB dari IP kamera kan kawan Nah kita coba disini Dan untuk serinya disini kita akan tampilkan Nah kita sudah angkat tadi komponen chipset 5 pin tadi Atau 5 kaki tadi Dan kita coba disini Dan langsung kita tempelkan Pada papan PCB ini Nah disini sudah kita pasang kembali Kita akan kipas disini Supaya panasnya cepat terbuang Dan kita pasang kembali kan kawan Nah disini kita akan tes kembali pada komputer ini Dan kita cek disini Dan kita cek disini Dan sudah bisa terdetek pada komputer ini Dan kita akan cek koneksi Atau tampilan pada monitor ini Nah disini Nah disini sudah Bisa terbaca pada komputer ini Dan sudah terdeteksikan kawan Nah kita coba Cek disini Sudah bisa Atau muncul Koneksi WIP yang ada di Yang terdekat disini Nah kita cek disini Kita akan sambungkan Kepada WIP nya Kita coba pasang Kepada WIP yang ada di Ruangan kita ini Nah disini Kita coba sambungkan Nah disini Sudah berhasil kan kawan Dan sudah connected Dan sudah berhasil Nah disini Sudah tersambung PC kita ini Dengan WIP yang ada Di ruangan kita ini Nah jadi Kira-kira Seperti itulah tadi Cara mengatasi USB 2.0 WIP wireless 300 Mbps Yang tidak terdetek Pada komputer Nah jadi Semoga Bermanfaat video ini Silahkan tekan Tombol subscribe Nyalakan loncengnya Supaya kawan-kawan Tidak ketinggalan Dengan video kita yang terbaru Nah disini Sudah Kita cekkan kawan Dan sudah berhasil Tidak kawan-kawan Nah disini Pada saat kita cabut USB WIP wireless ini Dan sudah Langsung putus Koneksinya Nah jadi Sampai disini dulu Video ini Kawan-kawan Cukup sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih.